Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel wongsi modesen Seperti biasa kami selalu berbagi tutorial Kali ini kami mau berbagi cara membuat Kalender 2020 dengan menggunakan Bawaan aplikasi Corel Draw 2018 Oke langsung aja kita akan membuatnya Dengan bawaan asli dari Corel Draw nya Yaitu dengan cara kita pilih dulu disini tool Alat terus kemudian kita pilih macros Disini kita centang yang macros manager Nanti ketika kita klik disini akan muncul Di sebelah kanan disini Kita klik aja Nah seperti ini nanti akan muncul Lalu pilih calendar Terus pilih create calendar Terus kita klik aja Nanti akan ada tampilan seperti ini Kemudian kita akan Kemudian kita akan settingnya Yaitu disini ada calendar data Yaitu tahun Kita akan jadikan menjadi 2020 Kemudian disini teman-teman bisa gunakan Satu lembar Satu lembar Satu lembar itu satu bulan Atau dua bulan Atau dalam satu lembar itu Kita gunakan 12 bulan Kita klik aja Menjadi al Artinya semuanya Dari Januari sampai Desember Kita gunakan dalam satu lembar Kemudian Dari Bahasa kalender kita gunakan yang Bawaannya itu English Tapi kita bisa edit disini Saya sudah gunakan Yaitu Indonesia Kalau teman-teman belum ada Teman-teman bisa ambil disini Untuk membuat Kalender Indonesia Dengan cara New tersebut Nanti ada tampilan seperti ini Kemudian kita ambil Wanya Inggris ini Atau Inggris Kanada Kemudian teman-teman pilih disini Add modifikasi Nah kemudian dari sini Teman-teman tulis Bisa disini Indonesia Kemudian Januari Ganti Januari Februari Sampai Desember Lalu kemudian disini Hari Bisa teman-teman tulis disini Hari Minggu Senin Selasa Sampai Sabtu Dan yang sebelah kanan ini Bisa singkatan Atau dikasih Nama MGG Nanti yang Senin Sen Langsung Selasa Dan seterusnya Kemudian kalau sudah Ini posisikan di Western Terus kita add aja Ketika nanti kita add Nanti disini ada tampilan Masuk Indonesia Seperti ini Sudah tersimpan otomatis Nanti kalau kita akan membuatnya Kita tinggal memilih aja Paling bawah kita klik Disini Di Indonesia Maka disini langsung Tersetting dengan otomatis Seperti ini bentuknya Sudah semuanya Kemudian kita pilih Close Kemudian Disini Kita gunakan Hari Hari Untuk Hari tanggal merah Hari tanggal merah Kita gunakan Disini Klik Disini sudah kami Setting sebelumnya Teman-teman bisa mengambilnya di Google Yaitu Libertasional Indonesia Nanti disitu banyak Tinggal Teman-teman ambil aja Disini kami gunakan Nomornya Tahun Tahun 2020 Tanggal 1 Nah teman-teman disini Nomornya memasukkan Tinggal Klik add aja Disini pilih dulu Januari Terus Hari ke-1 Tanggal 1 Terus Keterangan dari tanggal 1 itu Kami gunakan Tahun baru Terus Pilih add Modifikasi Maka akan masuk disini Satu Kotak Terus Teman-teman lagi pilih disini Karena Januari itu hanya Satu aja Yang tanggal merah Terus Klik lagi Ambil yang Februari Kemudian Harinya ini tanggalnya Teman-teman cari disitu Kalau tanggal merahnya Tanggal 25 Februari Teman-teman Tanggal 25 Terus disini Keterangannya Kami gunakan Tahun baru Imlek Terus Ketika Maret Teman-teman pilih Maret Terus Tanggal berapa yang tanggal merah Terus Disini juga Dikasih Tanggal 22 Maret Isrok Merah Terus Tanggal Maret Tanggal 25 Hari Raya Nyepi Teman-teman disini Diganti Sampai Bulan Desember Lalu kemudian Kalau sudah selesai Maka akan tersimpan Banyak sini Sampai tanggal Sampai bulan Desember Kemudian pilih Close Ketika sudah close Maka akan Otomatis disini Tanggalnya akan Tanggal Merah Seperti ini Tanggal merah Tanggal 1 Kemudian Disini layout Atau ukuran Dari Layoutnya ini Kertasnya Karena disini Sudah kami gunakan Kertas A4 Kami sebagai teta roja Nah teman-teman bisa Menggunakan Kertas yang diinginkan Disini bisa teman-teman Pilih Disini banyak sekali Dari Bentuknya Seperti ini Terus Double smile Top button Seperti ini Terus Left Right Kanan kiri Seperti ini Terus Ini Nah teman-teman bisa Ambil Selara mungkin Namun bisa Teman-teman edit lagi Seperti ini Bentuknya Saya gunakan seperti ini Ya Nanti teman-teman bisa Mengeditnya Ditambah seperti ini Atau juga Yang bentuknya Top right Nah seperti ini Bisa Oke Saya contohkan Uangannya seperti ini Kanan-kiri Nanti teman-teman bisa Di edit lagi Terus Kemudian Make load Layout Artinya Ukuran kertas Atau print Yang akan kita cetak Nah disini Bisa langsung centang Ukurannya Atau bisa kita Hilangi centangnya Lalu kemudian Teman-teman bisa Mensesuaikan Disini ada Pilihan Slate Letter Legal Tablet Dan seterusnya Atau teman-teman bisa Memodifikasi Sendiri disini Sesuai kertas Yang teman-teman akan gunakan Kemudian Kami gunakan Yang Yang tulis A4 saja Ini satuannya Satuan millimeter Teman-teman bisa gunakan Portrait Atau landscape Seperti ini Terserah Nah kita perlebar dulu Nah seperti ini Ini Bisa teman-teman gunakan Portrait yang seperti ini Atau landscape Lalu Kemudian Disini ada lagi Smile header Nah disini Ini untuk Pengeditan Mulai dari Warna dan Tulisan Yaitu Mulai dari Font Atau Gaya Sebuah tulisan Nah disini teman-teman bisa Klik Nah disini banyak Mulai Terserah teman-teman Agar modifnya Yang model apa Namun saya gunakan yang biasa saja Seperti ini Terus Kemudian disini ada Teks Teks warna Januari ini Teman-teman bisa Ganti Warna hitam Menjadi warna Biru Warna nya ya Kita gunakan warna biru Seperti ini Lalu kemudian Pilih ok Maka akan Berubah Warna menjadi Warna biru Dan warna Disini Warna putih ini Bisa teman-teman juga Rubah Muaknya dari warna putih ini Kita gunakan Muaknya warna coklat Seperti ini Lalu kemudian Pilih ok Maka akan Berbentuk Berubah warna menjadi coklat Nah disini Warna coklat sama biru Itu Enggak begitu Terlihat Nah kita gunakan Dari warna biru ini Menjadi warna putih Lalu kemudian Kita pilih ok Akan terlihat Kemudian disini Birder Nah kita Centang semuanya Terus Disini juga Terserah teman-teman Bisa Dicentang Yaitu untuk Melihat dari Tahun 2020 Atau kita Hidden aja Seperti ini Terserah teman-teman Kemudian Disebelahnya Disini ada lagi Header Ini untuk Bagian Tulisan Disini ya Disini ada Font Kami gunakan Yaitu Kami tidak Modifnya Gaya Tulisannya Teman-teman bisa Modifkannya Kami tidak Modifnya Terus Text Text disini Warnanya bisa teman-teman Gunakan warna hitam Hicu kuning Dan terserah teman-teman Warnanya disini Kami gunakan Warna Kuning Kita gunakan warna kuning Lalu kita Oke Maka kan berubah Warna kuning semuanya Kemudian warna Disini Backnya Di backgroundnya Kita gunakan Berarti warnanya Coba kita gunakan Warna Hicu Oke Warna Warna Hicu Oke Nah disini Tampilannya seperti ini Karena ini kurang bagus ya Tampilannya Warna Antara kuning Kita kembali lagi Kita kembali lagi Gunakan warna hitam Hicu Kemudian Teman-teman bisa Ini posisi dari Dari Apa itu namanya Hidernya ini Bisa teman-teman gunakan di bawah Atau di Atas seperti ini Terserah Nah ini juga Bentuknya seperti ini Yang miring Atau yang Full Seperti ini Senin Selasa Rabu Dan seterusnya Tergantung Selara teman-teman juga Terus kemudian Disini Ada Nah disini ada Header Yang Hic like Artinya Untuk Khusus Warna Merah yang minggu ini Teman-teman bisa Rubah warna Merah ini Mau ini kita Tidak Centang Maka akan hitam Kalau di centang Berfungsi semuanya disini Termasuk dengan Okulon font Gaya Tulisan ini Di pada Hari Minggu ini Teman-teman bisa Klik disini Nanti kalau Ketika kita pilih Disini otomatis Akan berubah Disini bentuknya Contoh misalnya Ini ya Kami contohkan Oke Maka akan seperti ini bentuknya Ini khusus Buat yang Hari Minggu Kalau yang Senin serasa rebus Sampai jatuh Disini Dan berikutnya Januari itu Khusus yang kotaan ini Nah ini kita Rubah kembali Menjadi Apa tadi ya Arial Oke yang ini Lalu kemudian Bila oke Maka akan kembali semuanya Seperti Tersebut Kemudian Pewarnaan Nah disini teman-teman bisa Dari warna merah Atau warna putih Atau warna Biru Terserah teman-teman Tapi dan Biasanya sih digunakan Dimana-mana Umumnya itu Warnanya Itu warna merah Nah seperti ini Lalu kemudian Kalau sudah selesai semuanya Coba kita Jadikan satu Maka akan seperti ini bentuknya Nah disini Kalau teman-teman tadi Holiday nya Di fullkan sampai tanggal Sampai bulan Desember Maka disini nanti Hari-hari yang Tanggal merahnya Nanti akan terseleksi Dengan otomatis Lalu Kemudian Kalau sudah selesai Kita tinggal Mengklik Disini Generasi Seperti ini Kita klik aja Maka otomatis akan Tercetak Dengan sendirinya Nah Kemudian Sudah selesai Untuk membuat Reset tersebut Kita pilih ok Coba kita lihat Nah disini sudah Menjadi Satu Seperti apa yang kita Sudah setting tersebut Kemudian kita pilih gloss Kalau sudah selesai Nah tinggal kita akan Modifikasi Terserah teman-teman Yang akan Selera teman-teman Disini Kami gunakan Empat Dati delapan Yang di Bawah Dan yang empat Disamping kiri Kami gunakan Mulanya sama Seperti Tersebut Kita Klik aja Disini Mulai berarti Dari Sini Ya kita Ambil dulu Dini Kita sisihkan dulu Terus Kita masukkan Yang sini Kita masukkan disini Juni Terus Juli Nah disini Julinya disini Kita ambil aja Masukkan disini Terus yang November Kita masukkan disamping sini Terus Oktober juga Terus yang November Seperti ini Nah Nantikan urutan Terus kita Turunkan disini Ok setelah semua sudah Terbentuk seperti ini Nah disini Nanti teman-teman Bisa potong aja Kalau ukurannya Melebihi dari ukuran A4 Atau ini Kita bisa fullkan ke Samping Kanan atau kiri Lalu kemudian Kita Group aja disini Kita block aja Jadi Satu Kemudian pilih disini Group Object Untuk membuat Object menjadi satu Ok Kalau sudah selesai Kita gunakan disini Coba Gunakan Gambar Teman-teman silahkan Browsing aja Nah disini Kami gunakan Masih Sama Yaitu Teman Tempat Wisata Indonesia Teman-teman bisa Browsing sendiri Kami gunakan Kata kunci seperti ini Kami gunakan Background dulu Coba Kita ambil Coba yang ini Usahakan teman-teman Kali bisa cari Gambar itu Yang resolusinya Itu diatas 1000 Ya Maksudnya apa itu Lebarnya itu Kali bisa Melebihi dari 1000 Agar nanti Ketika diperbesar Itu nggak pecah Kita klik aja Klik kanan Saling gambar Kemudian Kita masuk lagi ke Corel retro Kemudian di kanan Pilih paste Nah Maka akan masuk Seperti ini Kemudian Kita Turunkan Ke Bawah Layar Kalender ini Dengan cara Klik kanan Pilih disini order Kita naikkan satu kali Back one Nah Maka akan Turun Satu kali Kemudian kita Berbesar Kita Sesuaikan Di ukuran A4 Seperti ini Ini untuk background dasar Kita Pilih disini Rang tanggal Rang tanggal tool dulu Kemudian Kita Klik dua kali Seperti ini Lalu kemudian Kita Kasih warna Aja Maksudnya warna Oke Seperti ini Lalu kemudian Kita Klik Di Gambar ini Kita klik kanan Pilih disini Power click Klik inside Terus kita masukkan Disini Seperti ini Maka akan Seperti ini Lalu kemudian Edit Power click Kita sesuaikan dulu Oke Terus Pilih lagi Seperti ini Maka akan Hasilnya seperti ini Kemudian Kalau sudah Selesai Kita bisa Pilih lagi Ini Kita Ambil Kita letakkan disini Lalu kemudian Kita bisa duplikat Dengan cara Kita geser Langsung klik kanan Satu kali Sehingga di Pointer tersebut Akan berubah Ada Plus Itu ya Bentuk Tambah Artinya itu akan bertambah Duplikat dari Satu ini Kita geser Seperti ini Terus kita Perhatikan di Pointernya Disitu kita klik kanan Satu kali Maka akan berubah Ada plusnya Artinya sudah Menjadi tambahan duplikat Oke Kalau sudah Selesai Kita Ambil Kotaan kecil lagi Disini Kita bikin Tambahan Coba kita Pilih Shape tool Terus kemudian Kita ambil Pemandangan lagi Kita ambil Di browser Kita klik kanan Pilih Saling gambar Kemudian Kembali ke Corel draw Kita klik kanan Pilih Pasto Kemudian Kita perkecil Oh iya Sebelumnya Kita Duplikat dulu Kita Tarik Terus kita klik kanan Satu kali Maka akan terduplikat Kemudian kita Klik kanan Pada gambar ini Kita Power clip and shape Masukkan di Disini Kemudian Edit power clip Dia sesuaikan Gambarnya Dengan kotak yang sudah Kita Sediakan tadi Oke Seperti ini Kalau sudah sesuai Kita bisa Oke Kita pilih disini Finishing editing power clip Maka akan seperti ini bentuknya Terus Terus Kembali lagi Browsing Kita Browsing ke Google lagi Kita Ambil Pemandangan lain Namanya kita gunakan Pemandangan Pantai Terus Kita Ambil Yang ini Kita Klik kanan Pilih Salin Gambar Terus kembali ke CorelDRAW Kita klik kanan Pilih Paste Nah Seperti ini Terus kita Bekecil Oke Kemudian kita Letakkan dulu Disini Nah Terus Kita klik kanan Di gambar Power Click and save Masukkan disini Kemudian Kembali lagi Edit Power strip tersebut Kita klik Ada gambarnya Kita berbesar Kita sesuaikan dengan Kotak yang tadi Kita Buat Oke Kalau sudah sesuai Kita pilih disini Finish Adding Finish Power clip Lalu kemudian Kita Coba Geser Ke bawah Seperti ini Lalu Buat lagi Satu Ini Kita gunakan Aja Oke Kita gunakan Disini Pilih Accept Seperti ini Kita gunakan Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kemudian Kita Brasing Lagi Coba kita Tinggal Mengambil Oh Ini Aja Oke Kita Klik Kanan Dan Pilih Pilih Saling Gambar Kemudian Kembali Ke CorelDRAW Klik Kanan Pilih Paste Terus Kita Perkecil Terus Kita Klik Kanan Pilih Power clip And shape Masukkan disini Kita edit lagi Klik Gambar Kita sesuaikan Oke Terus Kemudian Finish Nah Bentuknya akan seperti ini semuanya Kemudian pilih Pix tool Kita Tinggal Akan Membuat Bayangannya Sudut bayangan Dengan cara Pilih disini Drop shadow Kita klik Oke Kemudian klik di Objectnya Kita drag Terus Kita Naikkan Seperti ini Pilih Pix tool lagi Oke Ini sudah jadi satu Terus Ini jika iya Kita pilih disini Drop shadow Terus Kita klik pada Objectnya Kita drag Terus Ini Kita tarik Terus Ini jika iya Kita drag Kita masukkan lagi Kemudian kita tinggal Meletakkan Disini Seperti ini Kita modif sesuai Yang kita inginkan Oke Disini peeking 사람들 Chi Minh Ent matter multiplayer Seit Tentang Terus Seg Oke teman-teman seperti ini hasilnya Cara membuat kalender dengan menggunakan bawaan dari aplikasi Corel Draw Yang 2018 Nah disini kita bisa tambahin disini memuanya seperti ini Nah seperti ini kita tulisi atau kita kasih disini memuanya 20-20 Lalu kita block Terus kita Kasih font Ini maunya Terus kita berbesar Terus 12 maunya Oke seperti ini Kemudian kita masukkan Disini Kalau kurang besar kita berbesar lagi Oke seperti ini Kalau kemudian teman-teman bisa menambahkan garis tipinya Kita klik kanan Seperti ini Terus Kita bisa pilih disini Atlanten Nah disini bisa kita Pertebal 2 mili Terus Garisnya Garis lurus Oke Ini Terus kemudian pilih oke Kalau kurang tebal bisa teman-teman Bertebal lagi Oke Oke seperti ini Hasilnya kurang lebihnya Terima kasih Semoga bisa bermanfaat Bagi teman-teman Bagi teman-teman Dan mudah untuk memahaminya Dan mempelajarinya Oke Jangan lupa like share dan subscribe-nya Di channel kami Dan jangan lupa juga Keaktifkan Tombol Lonceng Untuk bisa mengikuti video-video terbaru dari kami Oke Terima kasih Mohon maaf Apabila ada kesalahan Dalam menyampaikan video tutorial dari kami Karena kami juga masih belajar Jangan lupa juga komentarnya Apabila ada kalimat Atau kata-kata yang kurang dibahami oleh teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh